Tribuners pelatih Juventus masih Miliano Allegri mengungkap masalah timnya saat tumbang dari Makabi Haifa pada lanjutan Liga Champions musim 2022-2023. Laga Makabi Haifa versus Juventus di stadion semi-over berakhir untuk kemenangan Tuan Rumah 2-0 pada Rabu dini hari. Setelah laga pelatih Juventus, Allegri buka suara. Ia menyebut Juventus seharusnya bermain sebagai tim, namun anak asuhnya justru bermain di laga tersebut secara individu. Allegri mengatakan ini merupakan salah satu babak pertama terburuk bagi Juventus. Karena itu pula, masih Miliano Allegri menilai sekuatnya bermain tanpa karakter. Ia pun berharap Juventus bisa segera bangkit dan keluar dari situasi buruk tersebut. Masalah yang diungkap Allegri sama persis juga dengan apa yang disampaikan oleh mantan pelatih Juventus, Fabio Capello. Ia melihat Juventus yang terdemoralisasi. Dalam enam menit pertama, Makabi memiliki tiga peluang mencetak gol. Penyerang Juventus semuanya terisolasi. Juve tidak bergerak sebagai tim. Atas hasil ini, Juventus pun mengalami kekalahan ketiga dari empat pertandingan grup H Liga Champions. Juve kini berada di peringkat ketiga kelasmen dengan nilai tiga. Ada pun, Makabi Haifa berada di posisi keempat kelasmen grup H dengan poin sama seperti Juventus. Jangan lupa, Makabi Haifa berada di peringkat ketiga.